Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala ummuri dunia wadin Wa'ala alihi wa sahbihi azmain Amma ba'du Puji syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia Halo, soli dan soliha, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah, ya robbil alamin Hari ini kita akan belajar tentang urutan cerita menarik dalam teks eksplanasi Nah, apa ya teks eksplanasi? Sebelum ustazame menjelaskan apa itu teks eksplanasi Nah, ini dia ada beberapa kade yang harus kita capai Mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparang kejadian suatu fenomena alam Yang diperdengarkan atau dibaca Lalu yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena Dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca Yang ketiga, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam Yang diperdengarkan atau dibaca Lalu yang keempat, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi Jadi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, unsur, kebahasaan atau aspek lisan Selanjutnya adalah Tujuan pembelajaran teks eksplanasi Yang pertama, mengetahui pengertian teks eksplanasi menurut para ahli Yang kedua, memahami tujuan teks eksplanasi Yang ketiga, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi Dan yang keempat, menelaah struktur dan kaida kebahasaan dalam teks eksplanasi Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian teks eksplanasi Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam Ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita Selalu mempunyai hubungan, sebab, akibat, dan proses Kejadian yang terjadi di sekitar kita Pantasnya tidak hanya kita amati Dan tidak hanya kita rasakan saja Tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi Dan bagaimana bisa terjadi kejadian seperti itu Selanjutnya adalah tujuan teks eksplanasi Tujuan teks eksplanasi terbagi menjadi dua Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi Dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi Sangat mudah membedakan teks eksplanasi dengan teks deskripsi atau teks lain Dikarenakan teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum Urutan sebab akibat dan interpretasi Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan Dan yang keempat, sifatnya informatif Yang kelima, memiliki atau menggunakan markers Masuk ke dalam tahap selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi Nah, struktur teks eksplanasi mempunyai tiga bagian Yang pertama adalah bagian pernyataan umum Yang kedua, bagian urutan sebab akibat Dan yang ketiga adalah bagian interpretasi Nah, apa itu bagian umum? Bagian umum adalah bagian yang berisi pernyataan umum Mengenai topik yang akan kita jelaskan Serta proses bagaimana terjadinya suatu peristiwa Yang kedua, yaitu sebab akibat Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya Dari mulai urutan atau bertahap dari paling awal hingga yang paling akhir Dan yang ketiga adalah interpretasi Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan Selanjutnya, ada pengertian teks eksplanasi menurut para ahli Yang pertama, menurut Restuti di 2013 Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan Mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial Yang kedua, menurut Mahsun 2013 Teks eksplanasi merupakan teks yang disusun dengan struktur Yang terdiri atas bagian-bagian Yang memperhatikan pernyataan umum Atau pembukaan, deretan penjelasan atau isi Dan interpretasi atau penutup Selanjutnya adalah kaedah kebahasaan teks eksplanasi Di dalam teks eksplanasi mengandung ciri kaedah kebahasaan Yang pertama, fokus kepada hal umum atau generi Yang kedua, dimungkinkan menggunakan bahasa atau istilah ilmiah Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja yang aktif Lalu yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal Yang kelima, menggunakan kalimat pasif Dan yang keenam adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi Bahwa suatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya Selanjutnya, pola pengembangan teks eksplanasi Pola pengembangan teks eksplanasi terbagi menjadi dua Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat Dan yang kedua adalah pola pengembangan proses Oke, masuk ke tahap selanjutnya adalah Contoh singkat membuat teks eksplanasi Yang pertama, tentukan judul Lalu yang kedua, mencari pernyataan umum atau pembukaan Yang ketiga, membuat deretan penjelasan atau isi Dan yang keempat adalah penutup Di sini, Kestazame sudah memberikan contoh Cara membuat teks eksplanasi Yang pertama, ada judul Lalu, yang kedua, paragraf kedua yang berwarna hijau itu adalah teks pembuka Lalu, yang warna biru itu adalah teks isi Dan yang berwarna merah itu adalah teks penutup Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi Langkah-langkah ini dapat memudahkan kamu dalam menulis teks eksplanasi Yang pertama, kamu tentukan topik yang akan dibahas dalam teks eksplanasi Lalu yang kedua, buatlah sebuah referensi sederhananya terlebih dahulu Ketiga, buatlah kerangka teks yang benar saat akan memulai menulis teks eksplanasi Lalu masuk ke langkah terakhir, yaitu langkah keempat Tinggal kamu susun kerangka teks tersebut menjadi sebuah karya tulis Nah, soli dan soliha ini adalah contoh pembukaan dalam teks eksplanasi Bisa dibaca ya, soli dan soliha Ini mudah sekali loh, kalau sudah kalian coba Lalu masuk ke dalam contoh menulis isi teks eksplanasi Soli dan soliha bisa dibaca kembali bagaimana cara membuat isi dari teks eksplanasi Dan ini adalah langkah terakhir dalam menulis teks eksplanasi Langkah terakhir adalah langkah membuat penutupan dalam teks eksplanasi Bisa dibaca ya, soli dan soliha Wah, tidak terasa nih, sudah masuk ke dalam simpulan materi Jadi apa ya simpulan materi kita pada hari ini Yang pertama, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan Tentang proses perhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan yang lainnya Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu Memuat istilah, struktur kalimat yang menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab-akibat Menjelaskan kondisi serta fenomena dan bukan menceritakan masa lalu Lalu, menggunakan kata konjungsi urutan konsekuen Yang ketiga, struktur teks eksplanasi Yang pertama, judul Yang kedua, pernyataan umum Yang ketiga adalah penjelasan Dan yang keempat adalah penutup Dan yang selanjutnya adalah penilaian dalam menulis teks eksplanasi Dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran Sesuai dengan indikator pembelajaran yang ada Jadi penilaian bisa berupa tes objektif, tes kinerja maupun esai Dan yang kelima, format penilaian dapat dibuat oleh guru Dengan pedoman pada teknik penilaian alternatif Dengan menggunakan format pengamatan Nah, itu adalah simpulan dalam pembelajaran teks eksplanasi kali ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah, saya mohon pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh